Peserta dengan nomor urut 174 akan menyampaikan judul sarahan Konsep pendidikan berkarakter berbasis Al-Quran dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Quran Surah An-Nisa ayat 9 dan Quran Surah Al-Kalam ayat 4 Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar tak dapat digugat Belajar di pesantren kaligrafi Jawab salam kami kurang semangat Kami ulagi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin khairil umar Wa ala alihi wa ashabihi lazi tapasalu amwalahum lillah Fastau jabul jaza al-awfa amma ba'ad Dewan hakim yang arif, adil dan pijaksana Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara Pandangan pro dan kontra Muarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama Beragam fakta karakter negatif telah nyata dipertontonkan oleh masyarakat Indonesia Dengan dalih tertentu Seolah-olah benar untuk dilakukan Narkoba yang semakin marak Korupsi yang semakin rajalela Serta kekerasan dalam rumah tangga Maka dengan permasalahan tersebut Izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Yang berjudul konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran Era globalisasi telah membawa dampak luas di belahan bumi manapun Tak terkecuali di negeri kita Indonesia Oleh karena itu pembentukan watak atau karakter harus dimulai dari diri sendiri Dalam Islam terdapat tiga nilai utama Yaitu akhlak, adab, dan keteladanan Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab Selain syariah dan ajaran Islam secara umum Adab pun adab merujuk pada sikap yang dihubungkan dengan tiga lagu yang baik Sedangkan keteladanan merujuk pada suatu kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik Dengan mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW Betul hadirin? Implementasi pendidikan karakter dalam Islam Tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW Dalam pribadi Rasul tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung Hal ini tertuang dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah Dari usikan syaitan yang terkutu Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Suri telah dan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak mengingat Allah Dewan hakim yang arif, adil dan bijaksana Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan Perintah Allah Dalam ayat ini Mencakup bidang pendidikan Karakter, akhlak Berupa akidah Ibadah dan Akhlak yang harus Terbina bagi seorang Anak, demikian Juga peran serta Orang tua dalam Memberikan bimbingan moral Dan keluhuran dalam upaya membentuk Insan muslim yang berkualitas Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Malik RA Sebagai berikut Artinya Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak Dewan hakim Yang arif, adil dan bijaksana Hadirin Sebangsa dan setanah air Yang kami muliakan Masa depan seseorang Akan bergantung pada bagaimana ia belajar Dan menjalani proses pendidikan Dalam kacamata pendidikan Islam Al-Quran Bukan hanya sumber utama Dalam syariat Tetapi juga sumber utama Dalam pendidikan Dalam pendidikan Dan karakter Secara garis besar Dapat dikelompokkan Dalam tiga dimensi Nilai akhlak Yaitu Akhlak terhadap Allah Akhlak terhadap sesama manusia Dan akhlak terhadap alam semesta Istilah pendidikan karakter ini Kembali menguat Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim Dalam pidatonya pada hari pendidikan nasional Tanggal 2 Mei tahun 2023 Menekankan pentingnya pendidikan karakter Dalam upaya Kepembentukan karakter bangsa Dengan mendidik pelajar Pancasila Yang cerdas berkarakter Sebagai mana Landasan pendidikan karakter Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 9 Sebagai berikut Waliyakhshallaziyna Lawu tarakoo minh khalfihim Lawu tarakoo minh khalfihim Zuriya tan di'afan khafu alaihim Faliyattakullah Waliyakulu Kowlan sadidah Dan hundaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka Anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka Oleh sebab itu hundaklah mereka bertakwa kepada Allah Dan hundaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar Dewan hakim yang arif, adil dan bijaksana Hadirin Sebangsa dan setanah air Yang kami muliakan Dalam ayat tersebut Allah mengharuskan setiap umat Tidak meninggalkan di belakang mereka Anak-anak yang lemah Tak berdaya Dan tak memiliki daya saing dalam kompetisi kehidupan Dewan hakim Yang arif, adil dan bijaksana Hadirin Sebangsa dan setanah air Yang kami muliakan Karakter seseorang Berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak lahir Atau yang dikenal sebagai karakter dasar yang bersifat biologis Menurut Ki Hajar Dewantara Aktualisasi karakter dalam bentuk perilaku Sebagai hasil perpaduan antara karakter biologis Dan hasil interaksi dengan lingkungannya Karakter dapat dibentuk melalui pendidikan Karena pendidikan merupakan alat yang paling efektif Untuk menyadarkan individu dalam jati diri kemanusiaannya Sesuai dengan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam Ayat 4 Sebagai berikut Wa inna ka la ala khulukin azim Wa inna ka la ala khulukin azim Wa inna ka la ala khulukin azim Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi Bekerti yang luhur Maha benar Allah Dan maha agung Dengan segala firmannya Dewan Hakim Yang arif, adil, dan pijaksana Hadirin Sebangsa dan setanah air Yang kami muliakan Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa Nilai yang perlu dikembangkan Dalam wujudkan pendidikan karakter Adalah akhlak Adab Dan keteladanan Yang nantinya Menjadi pijakan Anak Indonesia Sehingga Berkembang menjadi Pribadi Yang berkualitas Jujur Dan tanggung jawab Maka dari itu Mari kita bersama-sama Merubah Kebiasaan buruk kita Untuk membentuk Pribadi Muslim Seutuhnya Mengembangkan Seluruh Potensi Manusia Baik yang Berbentuk Jasmania Maupun Yang rohania Menumbuh Suburkan Hubungan Harmonis Setiap Pribadi Menjadi dengan Allah Dan menjalin komunikasi yang baik Dengan sesama manusia Dan dengan alam semesta The roots of education are bitter But the fruit is sweet Akar dari pendidikan memanglah pahit Namun buahnya manis Demikianlah Carahan dari kami Hidup sendiri Tanpa kekasih Cukup sekian Dan terima kasih Wa billahi taufiq Wal hidayah Wal ridha wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati